Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya kepada kalian Bagaimana caranya memasang sebuah fingerprint Yang ukuran fleksibelnya itu sangat pendek sekali sobat Oke, contohnya seperti pada ponsel yang ada di depan saya ini ya Yaitu tipe Xiaomi Redmi Note 8 Pro Dan untuk tipe Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini Itu dia memiliki fleksibel fingerprint yang ukurannya sangat pendek sekali sobat Nah ini dia, bisa kalian perhatikan sobat ya Ini pendek sekali Dan kemungkinan kalau misalkan kita memasangnya ke dalam ponsel ya Itu mungkin jari kita gak nyampe ya Dalam arti kebesaran ya Jadi gak mau nancep lah, susah nancepinnya Oke, jadi disini saya mempunyai sebuah tip sobat ya Buat kalian bagaimana caranya Memasang sebuah fleksibel fingerprint ya Yang ukurannya pendek ke dalam ponsel Xiaomi ini Dan ini gak cuma untuk tipe Xiaomi Redmi Note 8 Pro saja sobat Pokoknya ini berlaku untuk semua ponsel yang memiliki fingerprint yang fleksibelnya pendek kayak gini ya Oke, jadi bagaimana caranya? Silahkan kalian tekan sobat ya Pada bagian ini ya Pada bagian sensor sidik jari ini ya Ini silahkan kalian tekan Tekannya pelan-pelan aja Perlahannya gak usah terlalu kuat Gak usah terlalu bertenaga Dan jangan lupa bawahnya ini silahkan kalian Dan tadangin tangan kalian ya Nah ini dia Kalian tekan saja pelan-pelan Sampai dia lepas seperti ini Oke Jika sudah lepas tinggal kalian pasang saja sobat ya Seperti biasa fingerprintnya ini Nah ini kan udah enak masangnya nih Oke Dan jangan lupa bagian kamera dan juga fingerprintnya ini Kalian paskan sobat ya Jangan sampai menceng Oke Jika sudah kalian pasang Sudah lancat Jangan lupa kalian tutup dengan casingnya ya Oke Beres Udah gini aja sobat ya Oke sobat Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali kan? Oke Jadi disini kalian gak perlu lagi ya Yang namanya bingung-bingung Bagaimana caranya untuk memasang sebuah fingerprint Yang memiliki sebuah fleksibel Ukuran yang sangat pendek sekali Oke sobat Saya rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini Dan semoga saja bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Dan buat kalian Yang belum klik tombol subscribe Di channel Kak Nyok Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga Kalian didupkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika ada video terbaru Di channel ini Dan jika ada salah-salah kata Semoga dimaafkan Dan saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bertemu di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton